Terima kasih Ternyata mereka sedang bermimpi kalau mereka sudah tiba di kuil lain Namun sepertinya mimpi mereka akan segera terwujud Mengingat kali ini mereka akan segera menghadapi rintangan terakhirnya Dan benar saja betapa senangnya mereka ketika melihat kuil lain sudah berada di depan mata Namun sayangnya ketika diamati lebih teliti kuil lain tersebut menghilang Kemudian Biksu Tong menjelaskan bahwa apa yang mereka lihat adalah efek Fata Morgana Hal itu dapat muncul karena keinginan mereka untuk tiba di kuil lain sangatlah besar Siang harinya mereka kembali beristirahat di sebuah kuil Di sana Patke mengungkapkan kekecewaannya mengenai kejadian tadi pagi Ketika ia merasa sudah sangat senang ternyata yang ia lihat hanyalah Fata Morgana Setelah itu ia pun mulai menghayal bagaimana jika nanti ia berhasil mendapatkan kitab suci Pasti nama mereka akan tercatat dalam sejarah dan perjuangannya akan terus dikenang oleh seluruh umat manusia Kemudian mereka pun mulai mengatakan keinginan masing-masing nanti ketika mereka bertemu dengan Buddha Rulai Ya karena Sun Kokong sangat suka bertarung ia pun ingin diangkat menjadi Buddha Perang Kemudian giliran Patkai yang mengatakan kalau dia sangat ingin diangkat menjadi Buddha Gembira Tentunya bersama para gadis cantik dan si adik Chang'e tercinta Ia pun lalu membayangkannya hingga terbawa suasana sampai meluapkannya kepada Wuching Sekarang gilirannya lalu ia pun mulai menjelaskan bahwa semenjak turun ke dunia ia tidak lagi punya kecerdasan Dia menjadi sangat tolol sehingga menurutnya ia selalu merepotkan kedua kakaknya Maka dari itu nanti ketika ia bertemu dengan Buddha Rulai ia pun ingin diangkat menjadi Buddha Cerdas Namun karena kelewat tolol ia pun sama sekali tidak punya gambaran mengenai seperti apakah Buddha Cerdas Kemudian ia langsung duduk karena merasa tidak percaya diri Untunglah kedua kakaknya kemudian menghampirinya untuk memberikan ia semangat Lalu Sun Kokong mengatakan nanti kalau ia bertemu dengan Buddha Rulai Ia akan meminta agar kecerdasan Wuching dikembalikan Namun kemudian Wuching menangis dan mengatakan kalau ini adalah air mata bahagia Setelah itu Sun Kokong jadi berpikir Bagaimana jika setibanya mereka dikwilain Ternyata Buddha Rulai hanya menghadiahkan mereka beberapa kitab dan sebuah tasbih sebagai kenang-kenangan Bisa-bisa mereka cuma gigit jari Untuk itulah Sun Kokong pergi terlebih dahulu menemui Buddha Rulai untuk menanyakan hal ini Namun ia berpesan untuk tidak memberitahukan masalah ini kepada gurunya Singkat cerita sampailah ia dikwilain dan berhasil menemui Buddha Rulai Kemudian ia pun membisikkan keinginannya Dan ternyata Buddha Rulai setuju dengan hal itu Kemudian ia segera kembali ke tempat kedua adiknya untuk menyampaikan kabar baik ini Buddha Rulai setuju untuk mengangkatnya menjadi Buddha Perang Sementara Patke menjadi Buddha Gembira dan Wucing menjadi Buddha Cerdas Tiba-tiba Biksu Tong datang dan Sun Kokong langsung mengajak untuk melanjutkan perjalanan Karena ia sudah tidak sabar untuk tiba dikwilain Tetapi belum lama berjalan Perdana Menteri Kura-Kura datang menemui mereka Ternyata ia bertujuan untuk menyampaikan pesan dari Raja Naga Laut Timur Raja Naga Laut Timur mengetahui kalau rombongan Biksu Tong akan melewati tempat ini Sehingga ia ingin mengundang mereka semua untuk menghadiri pesta ulang tahunnya Namun dengan tegas Sun Kokong menolaknya dengan mengatakan Kalau kita semua sedang sibuk dalam misi kebarat Sehingga kami semua sama sekali tidak punya waktu untuk menghadiri pestanya Kemudian Perdana Menteri Kura-Kura menjelaskan Bahwa Raja Naga Laut Timur sangat menjaga gengsi Jika beliau tahu bahwa ia gagal mengajak rombongan Biksu Tong Maka ia pasti akan dapat masalah Biksu Tong lalu ikut angkat bicara dengan mengatakan Kalau kita sedang tidak buru-buru Mungkin sebaiknya kita memenuhi permintaannya dengan menghadiri pesta Raja Naga Berangkatlah mereka untuk menghadiri undangan tersebut Alasan Sun Kokong sangat membenci Raja Naga Laut Timur Karena dia adalah dewa yang tamak dan suka sekali main wanita Umurnya sudah ribuan tahun Namun setiap tahunnya ia masih juga membuat perayaan Menurutnya hal itu sangat dikanakan-kanakan Bicara soal Raja Naga Laut Timur Ia merupakan anak tertua dari keempat bersaudara Adik keduanya adalah Raja Naga Laut Barat Adik ketiga adalah Raja Naga Laut Selatan Dan terakhir adalah adik keempat yang merupakan Raja Naga Laut Utara Serta ia juga mempunyai seorang istri yang suka bicara ceplas-ceplos Meskipun keempatnya adalah saudara kandung Namun mereka sama sekali tidak pernah bisa akur Sebagai contoh perayaan ulang tahun ini Yang malah mereka jadikan sebagai ajang memamerkan benda mustika Bahkan kini ketiga adik tengah meledeknya Karena tak ada satu medewa yang menghadiri perayaannya Namun Raja Naga Laut Timur tidak mau kalah Ia mengatakan kalau hari ini dia sudah mengundang tamu yang sangat spesial Dan benar saja selama beberapa waktu Perdana Menteri Kura Kura muncul Bersama Biksu Suci dan ketiga muridnya Namun begitu sampai Sunggokong pun langsung mengatakan Kalau kita sudah bertemu dengan Raja Naga Sekarang kita mau pergi untuk melanjutkan perjalanan Tetapi Raja Naga mencegahnya dengan mengatakan Kalau pestanya saja belum dimulai Tentu karena menjaga perasaan dari Raja Naga Gurunya pun memutuskan untuk duduk sebentar Lalu adik kedua mengusulkan Mungkin sekarang waktu yang tepat Untuk memperlihatkan benda mustika masing-masing Demi menunjukkan milik siapa yang paling hebat Setelah itu Raja Naga Laut Timur langsung mengeluarkan cermin kejujuran Lalu ia menjelaskan bahwa dengan cermin ini Ia bisa membuat seseorang mengatakan isi hatinya Lantas ia ingin mencobanya kepada adik kedua Namun adik kedua menolak dengan alasan Kalau dia tidak suka bercermin Demikian pula di ketiga dan keempat Tentu ia tidak mau menunjukkan isi hatinya Karena apapun itu pasti sesuatu yang buruk mengenai kakaknya Sampai akhirnya dia pun mencobanya kepada Sun Gokong Ya seperti itulah isi hati Sun Gokong Yang pastinya mewakili semua yang hadir Kemudian tibalah giliran adik kedua Yang memperlihatkan benda mustika yang ia sebut kotak sinar bulan Ini adalah benda yang dapat mengatasi waktu Sehingga benda ini bisa membawa seseorang Untuk kembali ke masa lalu maupun masa depan Tak mau kalah dengan kedua kakaknya Adik ketiga pun menunjukkan benda mustikanya Ialah sebuah batu Yang ia sebut batu tujuh emosi dan enam napsu Dengan benda ini Ia dapat mengendalikan seseorang melalui emosi dan hawa napsunya Namun Sun Gokong menyelanya Dengan mengatakan Kalau batu itu mengandung hawa siluman Kalau aku jadi kau Batu itu akan aku buang Terakhir giliran adik keempat Ia menunjukkan benda mustikanya Yang berupa sebuah biji teratai Kemudian ia menjelaskan Bahwa benda mustikanya ini Adalah benda yang paling spesial Karena di dalamnya Terdapat mustika hidup Yang ia panggil Dewi Teratai Dan benar saja Setelah biji dilempar Muncullah sesosok wanita yang sangat cantik Dengan kecantikannya Ia sanggup membuat keempat raja naga sangat terpesona Terutama raja naga laut timur Yang terlihat langsung jatuh hati Namun Sun Gokong langsung menyadari Bahwa wanita yang mereka panggil Dewi Teratai Adalah jelmaan dari siluman ular Sayangnya tidak ada satupun orang yang percaya Terutama raja naga laut timur Yang sudah dibutakan oleh kecantikan siluman ular Ia mengatakan kalau Sun Gokong pasti salah orang Raja naga sudah ribuan tahun menjadi dewa Sehingga tidak mungkin ada siluman yang bisa mengelabuinya Adik keempat pun juga ikut angkat bicara Karena ia tidak terima kalau benda mustikanya dianggap siluman Dengan kesal Sun Gokong mengatakan Ia sudah kalau tidak mau percaya Tapi suatu hari Ia pasti akan mencelakai kalian semua Selain itu Semua benda yang mereka anggap mustika adalah benda iblis Jika tidak ingin celaka Maka segera bakar mereka semua Merasa suasana menjadi tegang Biksu Tong pun segera mengajak para muridnya untuk pergi Singkat cerita Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Namun di perjalanan Mereka melihat banyak orang sedang terburu-buru Salah seorang warga menjelaskan Bahwa mereka ingin pergi ke tempat kuil enam dewa Sun Gokong lalu menyelah Yang ia tahu adalah delapan dewa Tapi kalau enam dewa Sepertinya ia tidak pernah dengar Warga tersebut kemudian kembali menjelaskan Kalau enam dewa ini adalah dewa yang sangat sakti Karena setiap ada warga yang berdoa Pasti akan mereka kabulkan Karena penasaran Akhirnya rombongan Biksu Tong pun langsung menuju lokasi Begitu sampai Sun Gokong pun langsung membubarkan masa Karena ternyata Dewa-dewa yang mereka maksud adalah Para siluman yang ia kenal Empat dari mereka adalah Siluman gajah Siluman kucing En-en dan ibunya Kemudian ibu laba-laba menjelaskan Bahwa kami sama sekali tidak punya niat buruk Sudah lama kami meninggalkan dunia siluman Dan kini kami ingin berbuat baik Layaknya para dewa Kemudian dari belakang muncul dua lagi Yang ternyata adalah Siluman tengkorak putih dan siluman beruang Kemudian siluman tengkorak juga menjelaskan Bahwa sudah lama Ia meninggalkan dunia siluman Bahkan sekarang ia tidak lagi menyimpan dendam kepada Sun Gokong Sampai suatu hari ia bertemu dengan En-en dan yang lainnya Kemudian saling mengikat persaudaraan Dan bersama-sama ingin menjadi dewa Sedangkan siluman beruang awalnya adalah pengikut Buddha yang salah memilih guru Syukurlah dia bertemu dengan Dewi Kuan Im dan diangkat menjadi muridnya Sampai suatu hari Dewi Kuan Im mengatakan Kalau siluman beruang sangat cerdas Ia pun diizinkan untuk turun gunung Demi untuk membantu umat manusia Hingga akhirnya ia bergabung dengan para siluman ini Karena memiliki tujuan yang sama Setelah itu Ia pun mulai menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan Suatu ketika Ada sebuah keluarga yang ingin dikaruniai seorang anak Sementara ada keluarga lain Yang terlalu banyak memiliki anak Sehingga dia mengambil salah satu anaknya Dan memberikannya kepada keluarga yang sama sekali tidak punya Menurutnya Dengan demikian Kedua keluarga akan merasa senang Di tengah pembicaraan Pat K melihat siluman tengkorak membawa banyak sekali uang Namun ia mengaku Kalau dia sama sekali tidak mencuri Kemudian dia pun mulai menceritakan Bahwa tadi di perjalanan Ia melihat seseorang dengan uang yang sangat banyak Lantas ia mengambilnya Dengan alasan Kalau dia hanya membantu orang tersebut dalam menghabiskannya Dengan jengkel Pat K mengatakan Kalau kalian ini sudah tidak tertolong lagi Lalu giliran Sun Gokong yang marah-marah Ia menjelaskan Bahwa bukan seperti ini caranya berbuat baik Sekarang perilaku kalian Bahkan lebih buruk daripada siluman Namun Biksu Tong malah terlihat gembira Menurutnya Sebenarnya ke enam siluman memiliki niat yang sangat baik Tetapi hanya caranya saja Yang memang kurang tepat Kemudian En-En mengungkapkan Kalau kami ini sudah bosan jadi siluman Kami berbuat baik Agar kami bisa diangkat menjadi dewa Syukur-syukur Kalau bisa jadi bodhisatwa Kemudian Biksu Tong kembali menjelaskan Bahwa sebenarnya niat untuk meninggalkan dunia siluman Adalah awal yang sangat baik Namun untuk mencapai kesempurnaan Tentu tidak semudah itu Karena ajaran Buddha sangat luas Dan harus dipelajari setahap demi setahap Malam harinya Biksu Tong pun memulai pelajarannya Namun nampaknya Hal ini terlihat sangat membosankan Sementara itu Sun Gokong dan Patke sedang mencoba pose seperti Buddha Namun baru beberapa saat Mereka menghentikannya karena kakinya merasa pegal Selang beberapa waktu En-En datang menghampiri mereka Kemudian ia mengatakan Kalau guru mereka ini sangat membosankan Sudah berjam-jam ceramah Tapi belum juga selesai membicarakan tentang 5 pantangan Lalu Sun Gokong pun menjelaskan Bahwa 5 pantangan hanyalah awalannya saja Karena pelajaran selanjutnya Masih ada 10 kebajikan dan 8 jalan kebenaran Setelah itu mempelajari tentang 4 perkara kecil 10 fase dan 12 tahap Lalu Wuching menambahkan Kalau masih ada 20 prinsip teguh Diperlukan waktu sampai 7 tahun Bahkan ada yang seumur hidup masih belum selesai Tentu En-En pun sangat terkejut mendengar semua itu Kini bersama ibunya Ia pun memohon kepada Sun Gokong Agar Sun Gokong bersedia mengabulkan permintaannya Ternyata mereka ingin menjadi Buddha dengan cara instan Yaitu jika nanti Sun Gokong berhasil mendapatkan kitab suci Ia ingin Sun Gokong bicara kepada Buddha Rulai Agar mereka juga diangkat menjadi Buddha Ya karena mereka terus merengek Akhirnya Sun Gokong pun mengiakan hal itu Namun dengan syarat Jangan beritahukan hal ini kepada seluman yang lain Dan lucunya Ternyata dari tadi mereka sudah berada di belakangnya Gurunya juga tiba-tiba muncul Dan langsung memarahi Sun Gokong Karena dia sudah bicara sembarangan Lalu Biksu Tong pun mulai menjelaskan Bahwa tujuan kami melakukan perjalanan ke barat Adalah untuk menyelamatkan umat manusia Dari samudera penderitaan Sehingga kami sama sekali tidak menyimpan keinginan pribadi Lagi pula Mana mungkin kami memiliki kesanggupan Untuk meminta kepada Buddha Rulai Seharusnya dalam belajar agama Harus dipelajari sedikit demi sedikit Seperti kami Yang melakukan perjalanan ke barat Selangkah demi selangkah Tidak ada jalan pintas Dan jangan berharap Kalau sekali melangkah Langsung bisa mencapai nirwana Dari penjelasan Biksu Tong Akhirnya mereka semua pun mulai mengerti Dirasa semuanya sudah cukup Biksu Tong pun berpamitan Untuk melanjutkan perjalanannya Dalam perjalanan Para murid Biksu Tong pun membicarakan Ke enam seluman tersebut Sun Gokong mengatakan Bahwa mereka itu sangat keterlaluan Belum menghadapi satu rintangan pun Sudah mau mengambil jalan pintas Kalau jadi Buddha memang bisa semudah itu Maka kita tidak perlu susah payah Untuk melakukan perjalanan ke barat Sampai akhirnya mereka pun membicarakan Mengenai sebenarnya apa enaknya menjadi Buddha Tiba-tiba Patke teringat Kalau di kehidupan sebelumnya Gurunya adalah Buddha Cincancel Kini mereka pun bersama-sama Untuk menanyakan hal ini secara langsung Biksu Tong lalu menjawabnya Dengan mengatakan Kalau kita sudah menjadi Buddha Semuanya akan melebur Tidak ada lagi hal yang enak Maupun hal yang tidak enak Lalu Sun Gokong pun bertanya Nanti kalau dia merasa bosan Apakah dia boleh bertarung dan berkelahi Biksu Tong lalu mengatakan Kalau Sun Gokong sudah menjadi Buddha Maka dia sudah mencapai tahap kesempurnaan Tentu tidak akan ada lagi ego Maupun keinginan untuk bertarung Giliran Patke yang mengungkapkan Bahwa pokoknya Nanti kalau sudah menjadi Buddha Dia harus bertemu dengan dik Chang'e Namun Biksu Tong menyangkalnya Dengan mengatakan Kalau di dunia Buddha Sudah tidak ada lagi hewan nafsu Bahkan saat itu Cu Patke tidak akan mengingat lagi Siapakah dik Chang'e Biksu Tong pun juga yakin Pasti nanti Cu Patke juga tidak ingin menemunya lagi Terakhir Wuching yang bertanya Apakah nanti setelah menjadi Buddha Kecerdasannya akan kembali Lalu Biksu Tong menjelaskan Bahwa dirimu adalah kecerdasan Kecerdasan adalah dirimu Untuk apa dibutuhkan kecerdasan lagi Jawaban itu tentu membuat Wuching semakin pusing Gue juga pusing Maksudnya apaan coba Namun yang jelas Jawaban-jawaban itu tidak dapat memuaskan para muridnya Bahkan sampai malam Patke pun masih memikirkan jawaban dari gurunya Kini ia berpikir ternyata menjadi Buddha sangat tidak menguntungkan Malah ia akan kehilangan ingatan Sehingga tidak akan ada lagi kecabulan dan kenikmatan Tetapi Wuching langsung mengoreksinya Kalau guru tadi bilang tidak ada lagi hewan nafsu dan keinginan Bukan kecabulan dan kenikmatan Lagipula masih ada yang bisa kita lakukan Yaitu seperti sang Buddha yang duduk jari menjepit bunga sambil tersenyum Mendengar hal itu Patke pun mengatakan Bahwa kali ini riwayatnya benar-benar tamat Setiap hari akan menjepit bunga sambil tersenyum Maka seumur hidup dia akan seperti orang idiot Namun Wuching mengatakan Bahwa kali ini kakaknya salah lagi Tadi guru bilang bukan seumur hidup Melainkan selama-lamanya dan tak akan ada henti Tentu menurut Patke itu jauh lebih mengerikan lagi Kali ini Sun Gokong pun juga sependapat Bahwa ternyata jadi Buddha itu sangat tidak menyenangkan Tetapi menurutnya guru kita itu berhati sangat lembut Tentu ia pasti akan sangat sedih Ketika ia tahu bahwa kita tidak ingin jadi Buddha Sekarang mari kita kembali ke Istana Naga Ternyata kecurigaan Sun Gokong sangat tepat Wanita yang selama ini mereka anggap sebagai mustika hidup Ternyata adalah jelmaan dari seluman ular Kini ia berencana membalaskan dendamnya kepada Sun Gokong Dengan menggunakan ketiga mustika Dengan batu tujuh emosi Ia bisa dengan mudah mengendalikan Sun Gokong Dia ingin Sun Gokong membunuh gurunya dan kedua adiknya Agar Sun Gokong juga merasakan Bagaimanakah rasanya kehilangan orang yang dikasihi Setelah itu ia ingin menyiksa Sun Gokong sedikit demi sedikit Sampai dia tewas Terakhir dia bisa menggunakan kotak sinar bulan Untuk kembali ke 500 tahun yang lalu Dimana pada masa itu Kera Tumpe masih hidup Dan dia akan hidup bahagia disana Untuk menjalankan semua rencananya itu Dia akan memanfaatkan perasaan Raja Naga Untuk mendapatkan ketiga mustika Singkat cerita Ia pergi menemui Raja Naga Laut Timur Lalu ia pun pura-pura jatuh cinta Dan membujuknya untuk mengambil ketiga mustika Ya tentu karena Raja Naga sudah terpikat dengan pesona sang diwi teratai Ia pun menurutinya Di bab selanjutnya Sun Gokong pun akhirnya mengetahui Mengenai sejarah benda mustika Yang ternyata bisa mengundang banyak bencana Kini bersama kedua adiknya Dia pun mengobrak ngabrik istana naga Untuk merampas benda mustika tersebut Sila menular Akan kukumbalikan kaku wujud semula Ayo keras hati Kita bisa bicara baik